Eh, ntar dulu, ntar dulu. Tuh, lihat di belakang. Apa maksudnya? Ini bisa dimakan loh, teman-teman. Belum, belum. Di atasnya apa itu? Ini langsung bilang. Eh, ingat morai. Wih, bisa. Bisa, bisa, bisa. Sampai terputar-putar, nah belum tercopet. Nah, lumayan buat masak malam ini. Masya mah, corak meja cantiknya. Bismillah, bismillah, bismillah. Wih, ada mutiara-nya. Ini kerang, gureta, siput. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, Masya Allah. Astagfirullah, depan makam Jepang. Saya pindah rumah aja sudah kita. Bawa kompor, bawa rinjing. Masak. Kali ini, Mama Nada sudah bawa peralatannya, bawa serok. Karena siapa tahu nanti kita dapat ikan atau udang. Terus Mama Nada juga bawa ini. Siapa tahu ada kerang bambu. Ini cairan garam sama kapur sirih. Bawa serok sakti. Jangan lupa, bawa perbekalan nih. Di sini sudah ada nasi, ada perbumbuan. Ada satu, Mama Naga lupa. Apa? Bawa tikar. Salah. Apa? Ayo tebak. Apa? Apa? Bawa diri. Hmm, salah. Di dalam tikar tuh. Oh, bawa pipa sakti. Pipa sakti. Hampir ketinggalan. Nah, ini senjata kita juga nih, teman-teman. Oke, Mama Nada siap berburu dengan berbagai teknik malam ini. Kali ini, Mama Nada berburu-buru di pantai sosial, SMK 5. Eh, tar dulu, tar dulu. Tuh, lihat di belakang. Hah? Apa aku kaget? Ya Allah. Apa? Itu apa? Kalau lawar? Iya. Ya Allah kagetnya. Ini pos di belakang nih, rada seram. Kalian tahu nggak, ini hari ini Mama Nada berburnya malam Jumat, teman-teman. Masya Allah. Silau Mama, Pak. Ini malam Jumat, teman-teman. Jadi kita jangan terlalu berisik ya. Ayo kita langsung aja. Eh, baru bilang jangan berisik. Jelas. banyaknya beklat ikan apa itu ya anak ikan kah, udang kah anak orang kali anak orang ini dong lincahnya, ih banyaknya ikan pak ikan kecil-kecil buat makannya ini buat makannya king buat makannya king teman-teman itu burung yang kemarin memenada dapat memenada kasih nama king nah ini sih pake ini pak bisa gak ya, ikannya kok lincah betul gak tidur dia karena ada cahaya nih kali ya cukur kok ini dapet pak dapet dapet apa ikan iya pak, coba mana-mana tadi beneran iya nih buat king king teman-teman nah diarahkan dulu anunya ya gitu aja ini dong teman dapet masuk lah sih dah nah tuh tuh dapet satu buat king yeay lumayan ini ikannya terjebak kayaknya nih ih mana tadi, ada mata udang tadi ada mata udang disini ada yang nyala matanya gitu kak iya hilang kak gede kak gak tau itu tuh tuh mana ini 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 sumut ini sumut udangnya dimana itu sudah coba ceplok disitu ceplok adalah ih ih dapet tuh pak gede kan nah kecil sih tapi lumayan buat makannya king kayak penengkapnya kayak penengkapnya ah mama gak mau pake sarung tangan kalo begini susah tapi coba lagi ah buka bapak anemon pasir lagi iya pak ini ih kayak bunga ya makar ya ini bisa dimakan loh temen-temen iya ke iya jadi apa terasi anemon gitu eh terasi sambal goreng anemon serius katanya orang-orang bisa dimakan cuman mama geli coba penasaran kurang dalem dia nyambur kurang dalem kurang dalem iya kah iya langsung potong ke leher tadi itu iya lambat masuk ke dalam masuk ke dalam ya iya lah iya iya udah ngerinya semburannya luar biasa mau njahilin anemon malah mama yang terkajut-kajut tepok ading besar ading besar udangnya lumayan nih lumayan nih gede ini mama tuh tadi suara apa enggak suara sendal bismillah dapet kamu kan basah sendalnya jadinya bunyi dia iya kah lain mengalihkan perhatian kah ih papa fitnah nih warah warah eh dapet mantap teman-teman sayangnya kenapa pencet aja kepalanya langsung wah kenapa pencet biar enggak loncat soalnya keranjang kita di motor tadi lanjut eh ini anemon pak ah iya kah ada apa anemon karpet yang kali ini kalau tadi kan anemon basir kan kalau ini anemon karpet di atasnya apa itu mulutnya iya kah wih ini juga katanya teman-teman eh dia eh dia merespon cahaya apa iya kah wuuu bergerak wuuu kata teman-teman ini juga bisa dimakan teman-teman iya oke bismillah tet ih nempel dong nih lengket nah tap hmm nempel tap tapi maman ada enggak mau makan ini ngeri orang sini enggak ada yang makan ini orang sana aja ih enggak bisa mah ih ih biasanya dia masuk teman-teman kalau diganggu wuu tuh langsung mau masuk dia ih kalau kalian ketemu ini kalian mau apain dimakan atau pelihara pelihara di akwarium mama pernah bawa ini ke akwarium ternyata ikan badut mamah ikan nemo mamah ditelannya yang ini anemonnya lain juga teman-teman bukan tempat tinggalnya nemo lain udah udah lanjut macam-macam malam ini kita ketemu ya mama ada ikan bobo ikan tidur kah iya 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 ikan apa ikan apa nggak tahu ini kenapa ini awas ya kamera mana ini enaknya kerapu kayaknya yukoh iya coba spil ya lewat bawah jaring dia kabur anaknya kerapu kecil banget mudahan nanti sebentar ada anu ya musimnya nih nah siput kopi lagi ini padahal enak banget tuh dagingnya nah tapi ini ukurannya masih kecil dia masih bisa lebih besar daripada ini temen-temen cantiknya ya Masya Allah Nih tarilis nih kopsu ini eh kopsu aku ngomong kopi susu susu kenapa sembelang sembelang bahayanya eh biar dia tenang dulu main gede eh gimana-mana ilincah dia ya awas ya hati-hati ya pakai itu loh hukuk 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 jangan bergerak jangan bergerak 222 dia dimana ayo sudah kita menjauh maaf 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 nah jadi sudah awas langkah lihat-lihat dulu pakai itu nah pakai paralanan dong ya masukkan jaring nanti udah hilang lagi aduh ampun ampun eh udah sempet mata lembut tadi eh iya 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 aduh dimana lagi oh ini nah ini temen-temen balik dia nah wuuh dapet terus juga tadi mau ngeliat yang unik nih 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 di lubang pak udang lah udang anu tuh udang sarang yang wih nih cantik itu temen-temen kerennya bintang laut ular tuh gerakannya ternyata anu pak laju pak tuh dalam air yang dilaju dia ya enggak ini kayaknya jenisnya yang laju eh ngomong-ngomong ini apa kalau yang hitam ini apa oh bintang laut juga gitu cantik kalau yang hitam itu lambat sekali temen-temen yang ini ternyata laju eh eh keren-keren ini nah bintang laut ada juga bintang laut nih nih nempel di batu nih ini mau dibawa pulang ini nggak usah ya ini nah yang papa mau pulang lucu kayaknya nah ini tuh kan lucu kan eh tapi ini kayak batu karang nggak apa-apa lucu loh imut nggak usah gini nah biar aja berteman tuh eh keren tapi ngomong-ngomong ikan sembilannya tadi bikin kaget loh tadi dia nyamperin mama begitu mama mau tangkap nih ternyata masih belincah dong ya sudah nggak jadi dah ampun dah takut itu bahaya temen-temen patinnya itu pantingnya itu bisa apa namanya bikin bengkak beracun udahlah apa apa Alhamdulillah akhirnya apa lamanya sudah mama ada nggak ketemu kerang kapok yang gede temen-temen Alhamdulillah segera rejeki kita malam ini tapi kok isinya pasti enggak loh tuh tuh menutup dia tuh enggak bersihkan dulu samping-sampingnya ya dahan nggak susah karena karena kapok ini dia sukanya nempel di batu-batuan gitu nah jadi agak susah biasanya tuh gampang kayaknya nih bergerak dia langsung nah anunya maksudnya bisa diputar usahakan pakai sarung tangan temen-temen karena tajam dia kayak pisau pinggirannya kalau kita sudah bisa putar-putar Insyaallah lebih gampang nah nih sekali putaran dua kali putaran mulai iklan tiga kali empat lima hehehe 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 sampai terputar-putar nah belum tecap copot-copot nah nah teman-teman Alhamdulillah berhasil wuhuy lumayan buat masak malam ini kita nanti langsung masak di pinggir pantai ya Alhamdulillah mantap wuhuy hai 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 dapet lagi iya kak wuhuy ngamuk hehehe iya kak lain ya mana aduh mana tadi Hah ini kah ini nah untuk batu mama enggak eh oh iya oh iya betul-betul papa kalau enggak jeli ini udah lihat ini teman-teman enggak jeli lagi dapat lagi mama kerangkapak enggak jeli lagi papa nada hmm ngotot lagi hehehe wah kali ini agak susah teman-teman soalnya panggil polisi kah lebih dalam gitu enggak susah minta bantuan lah nah cuma leh jadi kita harus singkirkan dulu batu-batuan di sampingnya Pak ini Pak goyang sudah nah iya kak nah tercabut dah hehehe eh kan ada rambutnya oh pantas kurang pakai sampo dia itu rambutnya kecil nah makanya gampang copot wih Alhamdulillah senangnya mama lama betul sudah kita enggak pernah ya kan dapat kerangkapak lagi wih mudahan ini mulai masuk musim ya Alhamdulillah masuk ember ma ada belanak iya kak iya nih wih favorit mama itu wih lacunya lari gulut marai wow wow ini masih anaknya nih wow bisa ditangkap nggak ya wih bisa 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 wah kabur tapi itu masih anaknya sih kalau misalnya dapatnya yang agak gede nah baru kita ambil itu masih anaknya tuh sebenarnya mau penasaran rasa belut morai soalnya suka nonton di deeng lala itu seringnya dia masakin itu suruh kirim deeng lala hehehe mah ketemu kerangkapak nah kelihatan isinya sampai dalam iya tapi masih kecil nah kayak palung masuk ke dalam klinya si kecil tapi nah tapi yang kecilnya yang kecil ada lagi satu tadi mana wah ini yang lumayan tuh dia lagi keluar tuh 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 celeng matanya eh temen-temen lumayan tambah-tambah masuk oh sudah campangnya ini apa-apa yang anggur laut itu ya Oh iya kecil-kecil udah lagi apa tuh gintang ular laut gintang laut ular gintang laut sembunyi dia di bawah batu sering memang kenapa mah ada lagi nah gede kah lumayan tuh juju-juju satu-satu kelilipan matanya kelilipan pasir hotuck hihihi Alhamdulillah masuk ember ih vla apa apa Plec hahh kenapa ini合oh tripang putih ihkirain lah tentakel gurita Teri poang putih teman-teman Nah mas kecil Kirain sudah Kirain tentakal berita Weh sipet mata lembunya pada ngumpul Ketemu padangnya kah? Ini satu Nih Nah dua Nih Tiga Nih lagi nih Empat Wih melotok matanya Itu ada lagi tu sana Oh pada ngumpul disini dia 5 Terus dia keluar ya Di dalam batu ya Karena malam kali ya Waktunya mencari makan Iya bener Pasti selak pak Iya kak Gede betul Mana? Baru ini ngomong lihat sih selak segede ini Dua teman-teman Dua kah? Dua? Satu kali gede Tuh Masya Allah Kerennya Lebarnya Bisa kita ketemu paling kecil-kecil Ini gede banget Bisa lah mau mangkat Coba ya Coba ya Wih Tapi kontrasnya di itu Di atas batu Coba Nah tuh Eh nempel Nah tuh dia Lebih jelas tuh teman-teman Masya Allah Coraknya aja cantiknya Masya Allah Apa-apa? Apa dilihat? Eh dapet kerang Mana? Eh ada isinya kan Dada Wih Jangan bilang ini kerang Yang selama ini mamah Nggak cangkangnya doang Iya pak Bismillah 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 Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Masya Allah pak Jadi ini teman-teman Kita ini surutnya kan 0 berapa pak? 0,00 0,01 Nah ini kan surut jauh 0,01 Jadi Ini Nih diketin dulu sini Ya Allah Mama Nada Sorry ya Mama Nada excited banget Karena ini jenis kerang Yang mama nada selama ini Cuman ketemu cangkangnya doang Ini biasanya lebih besar lagi Segini nih Tapi ini mama nada Pertama kalinya nih Ketemu yang masih hidup Alhamdulillah Ya Allah Ini bukan kali-kali Bukan kelating teman-teman Ini kalau dalam bahasa inggrisnya Yang mama lihat itu ya Short neck clamp Artinya Kerang leher pendek Nggak tau kenapa Dinamen kayak gitu Lehernya pendek kali Alhamdulillah Dapat Nih perdana ini Berarti Lebih 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 seru dari Centang biru Masya Allah Akhirnya dapat juga Baru kemarin mama nyebut ya pak ya Kapan mama bisa dapatkan kerang ini Nah Dapat teman-teman Tapi berarti dia memang Lautnya agak dalam ya Masuk ember Tuh Tuh Apa Apa Lagi-lagi pak Dapat kerang kapak jumbo lagi Es terus Berlalu bersemangat 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 Dapat lagi teman-teman Oh Mengangat ya Wuh Dup Dup Lihat aja mama Hampir gak kelihatan ya Kayak batu Es terus Jadi batukan mama Ini kita Singkirkan dulu Batu-batu di samping Maafkan Emang berapa hari ini mama Tenggorokannya Rada gatel Tadi Coba sini Oke Kita coba Agak-agak dalam nih Teman-teman Ini batu Singkirkan dulu batu Oke Bismillahirrahmanirrahim Cabut Alhamdulillah Sampai patah Nanunya ujungnya Alhamdulillah Barakallah Dapat lauk lagi Teman-teman Buat malam ini Masya Allah Mantap Mantap Udah batuknya juga Udah cukup lah ya Kalau kita makannya Berdua aja nih Langsung aja kita masak Yuk Yuk Sudah dapat siput Sudah dapat Kerang kapak Masya Allah Masya Allah Mama juga sudah Sudah bawa kerang Dari rumah Yang udah dikupas Jadi kita langsung aja Masak Cus Oke disini mama Mau potong-potong dulu Terus ini mama Bumbunya cukup Mama mau iris-iris aja Teman-teman Jadi kerangnya kita Mau masak tumis pedas Oseng pedas Dengarlah Malam Jumat Terus ada suara anjing melolong Ada yang dilihat Dilihat papa Maai Cabai rawit Kalau kita disini bilangnya Lombok Oke semua bumbunya Sudah mama Iri Sekarang 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 waktu yang mama Mau bersihin kerang-kerangnya Teman-teman Nih Kayak yang dikorek Korea itu kan Dia belinya hidup-hidup Terus langsung dimasak Kalau mama Bukan beli Tapi langsung ambil dari laut Langsung dimasak Ini mama nada Mau kupas dulu isinya Baru nanti kita masak Kalau untuk ini Siput mata lembut Kayaknya belum bisa Mama gak bawa sikat Karena itu cangkangnya Agak berlumut dia Mama gak bawa sikat disini Jadi biarkan aja Nanti kita bawa pulang Jadi mama cuma mau masakin Kerang kapak Terus kerang itu Yang jenis baru Sama udang Oke Kita kasihkan Kita buka cangkangnya Teman-teman Ini agak hati-hati ya Ini dia Kalau uratnya udah Kena Nah ini gampang Sudah dibuka nih Wih Ada mutiaranya Dalam mimpi Ini rambutnya cabut Nih Rambut-cabut Aduh Pisanya kena pasir pula Bisa dijelaskan dulu Ini scallopnya Ini enak nih Teman-teman Mirip kerang cimping kan Ini scallopnya Nanti yang kita buang Selain rambut Sama ini Nih Ini kotorannya Sudah Selebihnya Semua kita makan Mantapnya Masya Allah Langsung kita Taruh di piring Mantul Lita Yang kedua ini Susahnya Susah Iya Karena kan Dia melengkung Sedangkan Pisaunya kan Rata Tidak Bangkokkan dulu Tidak Mantul Kita Taruh ke piring Tuh Wih Gede Dagingnya lumayan Bismillah Masukkan minyak Teman-teman Minyaknya panas Sudah nih Masukin bawang putih Kita tunggu Sampai layu Baru lanjut Bawang merah Bawang putihnya Sudah harum Masukin bawang merah Nah layu Sudah nih teman-teman Memang langsung Masukin aja Semua bahan Tomat Sama Lombok Nah disitu Langsung Masukin Temeran utamanya Terang Bismillahirrahmanirrahim Udang Ini udang tadi Tambahin air dikit Oke Kita tambahin Masuk tiram teman-teman Kaldu bubuk Terasa sapi Tetuang Wah ini asin nih Berarti Sudah sebegaran lagi Sudah Tapi tenang Ini biar kebanyakan Gak apa-apa Ini non-MSG Ini yang Masukin Ini tinggal Nama Tambahin Gak ada bubuk Gak ada bubuk Oke Sip Gak ada Gak ada Langsung Autoharum Itu apa itu Berdentakol itu Ini burita Ya Allah Ya Allah Tidak Kirain apa Stuk dikukas Oke Mantap Nangi Kerang Gureta Seafood Eh seafood Udang Ters 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 Seafood Pedas Berarti Ngan Ini Wow Rancok Benar Mantap Sudah Sudah matang Waktunya Kita Makan Bismillah Banyakin Sayur Bial Cihat Suaranya manual Bismillah Bismillah Nama mau cobain nasinya sama Nih Gerang kapak Bismillah Bismillah Hmm Hmm Uh Nyamannya Kayak cumi Hmm Hmm Gula Enaknya Segar betul Masih ada manis-manisnya Hehehe Iklan lagi Hehehe Iklan kapah Hmm Seger bumbu kayak gini seger banget Hmm Hmm Gurih Pedas Hmm 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 Gurihnya Hmm 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 Nikmat mana lagi yang kau dustakan Masya Allah Hmm 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 Padahal sebelum ke pantai tadi Mama sudah makan Tapi kalau kita berburi itu teman-teman Pasti sudah perut auto lapar lagi Lapar-lapar makan lagi begini di pinggir pantai waduh Hmm 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 enak banget alhamdulillah maman nada mau pamit dulu ya makasih sedikutan ikutin keseluruhan maman nada kali ini ikutin petualangan maman nada selanjutnya dadah assalamualaikum eh ntar dulu astagfirullah kita ini ternyata posisinya adalah di depan makam jepang iya ini kan pagarnya makam jepang belakangnya pagar makan belakangnya ini udah makam ini tapi ada peraturannya kok saya sama hantu dilarang saling mengganggu haa malam gak kencangkan ya gara-gara malam kita gak liat kita parkir dimana it's okay malam jumat lagi tapi alhamdulillah kita gak ada gangguan kok jadi yang penting kita berserah diri aja sama Allah sebelum keluar rumah sebelum masuk pantai berbacaan berselawat selamat selamat Terima kasih telah menonton!